Hingga selasa malam, petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian dan TNI masih terus bersiaga di lokasi kebakaran ledakan pipa milik Pertamina di kota Cimahi. Terlihat sebelumnya ruas tol km 130 Purbaleni yang ditutup sementara, kini dibuka dan dipadati kendaraan roda 4. Terlihat kini area lokasi kebakaran dipasangi garis polisi agar steril. Dari aktivitas warga sekitar untuk mengantisipasi kebakaran lanjutan karena masih tercium minyak pipa Pertamina. Lalu lintas di tol km 130 Purbaleni yang sebelumnya ditutup kini kembali dibuka. Meskipun arus lalu lintas terlihat majed yang didominasi kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung. Petugas Damkar kota Cimahi Indrahadi mengatakan pemadaman dilakukan melalui cairan kimia. Sebelumnya pemadaman oleh air dilakukan selama 3 jam. Damkar juga meminta pihak Pertamina agar menghentikan distribusi minyak di km 138. Menggunakan cairan kimia berbentuk pom. Setelah kami support menggunakan pom, pom kami terbatas. Jadi setelah korelasi dengan pihak Pertamina, pihak Pertamina akan menurunkan 2 unit pom. Kendalanya unit Pertamina, 2 unit Pertamina ini terjebak kemacetan. Jadi setelah 3 jam pemadaman, baru kita menggunakan pemadaman dengan cairan kimia khusus. Bisa dipadamkan setelah 45 menit. Sedikitnya 25 mobil dan puluhan petugas Damkar dari kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dikerahkan. Hingga kini petugas kepolisian terus menyelidiki penyebab pasti meledaknya pipa milik Pertamina tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung.